Intro Halo, selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh paling kontroversial dan menakutkan dalam sejarah abad ke-20 Yaitu Joseph Stalin Bagaimana Stalin mencapai kekuasaan? Seberapa besar dampak kejamnya terhadap Uni Soviet dan dunia? Mari kita telusuri bersama Intro Joseph Bessarionovic Stalin Lahir dengan nama Lose Bessarionis Jejukhasvili Pada 18 Desember 1878 di Gori, Georgia Yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia Ayahnya adalah seorang tukang sepatu yang kasar dan sering mabuk Sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga Masa kecil Stalin diwarnai oleh kemiskinan dan kekerasan Ia kemudian mendapatkan beasiswa untuk belajar di seminari teologi di Tbilisi Tetapi ia akhirnya dikeluarkan karena keterlibatannya dalam kegiatan revolusioner Setelah dikeluarkan dari seminari Stalin bergabung dengan gerakan revolusioner melawan Kekaisaran Rusia Ia menjadi anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia Yang kemudian terpecah menjadi Bolsevik dan Mensevik Stalin mendukung Bolsevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin Selama periode ini, Stalin terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal Termasuk perampukan bank untuk mendanai partai Ketika revolusi Rusia meletus pada tahun 1917 Stalin menjadi salah satu pemimpin utama Bolsevik Setelah revolusi Oktober 1917 Stalin menjadi bagian penting dari pemerintahan Soviet yang baru Ia diangkat sebagai komisaris rakyat untuk urusan kebangsaan Dan kemudian sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis pada tahun 1922 Posisi ini memberikan Stalin kekuasaan yang signifikan Dalam mengatur keanggotaan partai Dan mengendalikan aparat birokrasi Setelah kematian Lenin pada tahun 1924 Stalin berhasil mengalahkan saingan-saingannya Seperti Leon Trotsky dan mengonsolidasikan kekuatan Absolut Stalin melancarkan serangkaian kebijakan yang mengubah Uni Soviet secara drastis Salah satu kebijakan utamanya adalah Kolektifisasi pertanian Yang bertujuan untuk menggantikan pertanian individu Dengan pertanian kolektif yang dikelola negara Kebijakan ini menyebabkan kelaparan besar Terutama di Ukraina yang dikenal sebagai Holodomor Menewaskan jutaan orang Selain itu, Stalin juga membangun jaringan Kem kerja paksa yang dikenal sebagai Gulag Dimana jutaan orang dipenjara Dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat keras Pada akhir 1930-an Stalin melancarkan pembersihan besar-besaran Sebuah kampanye teror yang menargetkan siapa saja Yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya Ribuan pejabat partai, militer, intelektual Dan warga biasa ditangkap Disiksa dan dieksekusi atau dikirim ke Gulag Pembersihan ini memperkuat kekuasaan Stalin Tapi juga melemahkan kemampuan militer Soviet Menjelang Perang Dunia Kedua Ketika Perang Dunia Kedua meletus Stalin awalnya mendatangani fakta non-agresi Dengan Jerman Nazi Namun pada tahun 1941 Jerman melanggar fakta tersebut Dan menginvasi Uni Soviet Stalin memimpin negara dalam perang yang brutal dan berdarah Yang akhirnya dimenangkan Uni Soviet dengan pengorbanan besar Pertempuran Stalingrad Adalah salah satu pertempuran paling menentukan Dan mematikan dalam sejarah Dimana Soviet berhasil menghentikan dan mengembalikan invasi Jerman Setelah perang Uni Soviet muncul sebagai salah satu dari dua kekuatan super dunia Tetapi dengan harga yang sangat mahal Jutaan nyawa hilang Dan negara hancur oleh perang Meski begitu Stalin memperkuat cengkramannya atas Eropa Timur Membentuk blok komunis yang berujung pada perang dingin dengan Amerika Serikat Meskipun Stalin dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan tanpa ampun Kehidupannya secara pribadi sangat tertutup Ia dikenal sangat paranoid Dan tidak mempercayai siapapun Termasuk orang-orang terdekatnya Banyak pejabat tinggi yang dulunya melupakan sekutu dekatnya Berakhir di pengadilan atau dieksekusi selama pembersihan Bahkan keluarganya tidak luput dari kecurigaan dan tindakan kerasnya Anak-anaknya Yaakob dan Fasili Mengalami kesulitan besar akibat tekanan ayah mereka Yaakob akhirnya bunuh diri atau terbunuh di kem tawanan perang Nazi Sementara Fasili hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kecurigaan Stalin Pada 5 Maret 1953 Joseph Stalin meninggal dunia setelah menderita stroke Kematian Stalin mengakhiri era teror yang telah berlangsung selama beberapa dekade Setelah kematiannya Banyak kebijakan dan tindakan keras yang ia lakukan mulai dikritik secara terbuka Nikita Khrusev penerusnya mengutuk kekejaman Stalin dalam pidator rahasianya Pada tahun 1956 Yang membuka jalan bagi destalinisasi di Uni Soviet Joseph Stalin meninggalkan warisan yang sangat kompleks dan kontroversial Di satu sisi Ia berhasil mengubah Uni Soviet menjadi kekuatan industri dan militer yang kuat Namun kekejaman dan kebijakannya menyebabkan kematian jutaan orang Dan penderitaan yang tak terbayangkan Perannya dalam sejarah seringkali menjadi subjek perdebatan sengit di kalangan sejarawan dan masyarakat luas Bagi sebagian orang ia adalah simbol kekuatan dan keberhasilan melawan pasisme Sementara bagi yang lain Ia adalah tiran yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan Kisah Joseph Stalin adalah pengingat betapa besar dampak seorang pemimpin terhadap nasib jutaan orang Melalui kebijakan yang brutal dan pemerintahan otoriter Stalin meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Uni Soviet dan dunia Memahami kekejamannya bukan hanya soal melihat masa lalu Tetapi juga pelajaran berharga tentang pentingnya demokrasi Hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kemanusiaan Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Jika Anda memiliki pendapat atau pertanyaan tentang Joseph Stalin Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar Kami senang mendengar diri Anda Sampai jumpa di video berikutnya